Gimana tuh ya kalau misalnya bisa imbang gitu loh, ini pengen bisa kayak gitu Nanti kita bisa mendapatkan kesempatan untuk mencobanya nanti Beneran ya? Oh iya nanti kita terakhir bakal nyobain Produsur kita baik kita boleh kok nyobain Oke kembali lagi di Indonesia Morning Show Dan setelah yang satu ini Mas Febri kembali berpetualang Dan kali ini dia akan berusaha menaklukkan tebing dari Cita Tapur Wakarta Jawa Barat Nah kira-kira bagaimana suruhnya aksi Mas Febri ini Langsung saja kita lihat aksinya berikut ini Boleh pegangan tali gak sih Mas nih? Gak boleh ya? Mana lagi di pegangannya nih? Aduh! Aduh! Bisa melihat alam Indonesia yang indah dari ketinggian itu sungguh luar biasa Apalagi bisa menaklukkan puncak setinggi 30 meter ini Mas! Ayo! Belum juga sampai puncak udah senyum-senyum Oh iya iya sorry udah ditunggu ya? Oke oke sorry 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 Ya berkayal gak apa-apa tau berkayal sampai puncak gitu Tebing Citatah 125 letaknya di sebelah barat kota Bandung Ini salah satu kawasan yang populer di kalangan pemanjat dan wisatawan Karena disini banyak variasi tebing Jadi pemanjat bebas mengeksplorasi kemampuan Memilih tebing dengan ragam tingkatan Dari tebing paling mudah sampai yang tersulit Standar keselamatan yang harus dipenuhi Adalah tersedianya peralatan lengkap dan dalam kondisi yang baik Baik hari ini kita akan memanjat di satu permukaan tebing citata Kita dibagi dua tim Tim satu timnya Mas Hebri Siap Tim dua Siap ya Tim merah putih ya Cesar Kita mau memulai petualangan baru nih Naik tebing Naik tebing Jadi instruktur saya kali ini cukup berpengalaman nih Mas Teddy ini sudah memanjat tebing di sembilan negara Jadi sebuah kesempatan yang membanggakan nih Langsung dapat wawasan dari ahlinya Oke Jadi prinsipnya apa Mas? Buat pemula kalau panjat tebing nih Mas? Prinsipnya harus yakin dulu bahwa sistem keamanan Nanti ada tim yang mengamankan menahan tali ketika kita jatuh Oke ya Jadi nanti ceknya pas saat tali longgar Yakinkan apakah safety master kita, bilayer kita siap untuk menahan kita jatuh Jadi yakinkan teriak Cool! Kalau ada tarikan berarti udah ada respon yang baik Kalau kita akan turun Lower me Aduh deg-degan juga sih Mas yang lihat ini tebingnya nih 90 derajat ya nih ya Ketinggian berapa meter? Kita akan naik ke 30 meter ya Tahap pertama Saya udah siap nih memulai tantangan baru Delapan ujung tali simpul ya Zero mistake ini ya Karena ini vital sekali nih Menyangkut keselamatan Sekarang saatnya beraksi Mencoba melampaui kemampuan giri Ternyata panjat tebing tak semudah yang saya pikirkan Intinya buang semua rasa takut Harus jeli mengatur strategi dan konsentrasi Kalau gak bisa bahaya nih Boleh pegangan tali gak sih mas nih? Gak boleh ya? Gak boleh Gak bisa mas Gak bisa lah di giri tuh mas Uh panah lagi di pegangannya nih Aduh Beruntung ada master safety atau belayer yang menjaga dari bawah Aduh Kita coba dulu lah nih Kegigian, tekat, dan semangat adalah harga mati Yang harus dimiliki oleh seorang pemanjat Lihat penantang saya Namanya Cesar Pramasta dari sekolah panjat tebing merah putih Dia cepat sekali merayap melesat ke atas Intinya harus jeli mengatur keseimbangan beban tubuh Antara pijakan dan pegangan harus nyaman Dan memang harus banyak latihan ya Ketinggian saya Ini sudah lebih dari 10 meter dari dasar tebing Aduh 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 Jalur pemanjatan ternyata tak tuntas saya tak lukkan Ya, saya harus berlapang dada menerima kekalahan Tapi saya puas karena sensasi pemanjatan tebing kali ini Benar-benar memberikan tantangan tersendiri Alhamdulillah Aduh 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 Thank you Mas Tadi ya